Kenapa kamu, why do you love him? Karena, you just love him. Karena banyak alasannya cuma ya, yaudah, sometimes love doesn't it reason. Saya terima nikah dan kawinian Nikita Purnama Willy, binti Henry Willy Syam dengan mas kawin tersebut di Bayar Tunai. Kabar bahagia datang dari artis cantik Nikita Purnama Willy atau yang lebih dikenal dengan Nikita Willy. Pasalnya, pada hari Jumat 16 Oktober 2020, Nikita resmi menikah dengan tunangannya, yakni Indra Priyawan Joko Sutono. Setelah sempat tertunda karena adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Jakarta, akhirnya pasangan tersebut dapat melangsungkan prosesi pernikahan di kediaman Nikita di kawasan Jakarta Timur. Prosesi akad nikah yang mengusung konsep adat Minangkabau tersebut berjalan dengan lancar. Tak sungkan, Nikita dan Indra pun menceritakan momen bahagia tersebut dari awal persiapan hingga konsep yang diusung. Kita mulai mempersiapkan sekitar 3,5 bulan yang lalu ya, 3,5 bulan yang lalu, bulan Juli. Yang harusnya pernikahan ini kan dilaksanakan 11 Oktober. Cuma karena kemarin 11 Oktober masih belum boleh ngadain pernikahan, akhirnya kita mundur seminggu. Banyak kesulitan sih karena kan selama PSBB ini kita juga susah buat ketemu orang secara langsung kan. Jadi banyak meeting-meeting sama vendor dengan Zoom dan dengan telpon. Jadi kadang juga challenge tersendiri karena gak bisa ketemu langsung. Terus adanya peraturan dari pemerintah yang ngebuat perencanaannya gak bisa sesuai dengan plan awal. Banyak sih challenge. Sebenarnya kalau plan awal akad nikah menggunakan prosesi adat Lampung dan resepsi adat Minang. Cuma karena kita sudah keburu membuat baju Lampung yang sangat-sangat mewah dan gaun yang sangat panjang. Kayaknya sayang untuk dipakai di rumah gitu. Jadi kita memilih untuk memakai adat Minang gitu. Karena sekaligus kemarin kan abis rangkaian acara malam by night. Jadi lanjut dengan akad nikah juga menggunakan adat Minang. Aku punya wedding dream dari dulu. Pengen banget pake sunting dan pake baju warna merah maroon gitu. Jadi kayak aku bilang sama wedding stylistnya kalau aku pengennya ini ini ini. Akhirnya dia mewujudkannya seperti ini. Selain konsep pernikahan yang mengusung adat Minang. Pernikahan Nikita dan Indra tentunya membuat decah kagum dari masyarakat. Pasalnya Indra menikahi Nikita dengan mas kawin perhiasan seberat 75 gram. Yang bertahtakan berlian 9 karat beserta seperangkat alat sholat. Keduanya pun mengungkapkan alasan dari pilihan untuk hidup dalam satu mahlikai rumah tangga. Aku sama Niki ngerasa soulmate aja sih. Jadi kalau misalnya deket Niki tuh nyaman. Itu sih yang paling penting kayaknya. Karena kan at the end of the day yang dicari kan kenyamanan kan. Jujur aku bingung jawabnya. Karena for me sometimes love doesn't need reason gitu. Jadi kayak just love gitu. Kayak kalau ditanya kenapa kamu why do you love him? Karena I just love him gitu. Karena banyak alasannya cuma ya yaudah sometimes love doesn't need reason. Pada akhir sesi wawancara. Nikita dan Indra mengatakan telah memiliki rencana setelah prosesi pernikahan selesai. Keduanya pun mengucapkan terima kasih kepada Kalayak yang telah mengikuti perjalanan kisah sampai pada momen berbahagia ini. Yang jelas setelah ini kita akan melaksanakan, eh merencanakan banyak plan travel sih. Aku dan Indra berterima kasih sekali sudah mengikuti perjalanan cinta kami. Dari awal bertemu sampai kemarin sempat putus terus balik lagi hingga sekarang sah menjadi pasangan suami istri. Aku sama Indra benar-benar mengucapkan terima kasih atas dukungannya dan doanya. Semoga terus didoain semoga menjadi keluarga yang sakinah maudah dan warohmat. Terima kasih telah menonton!